Masak, 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 masak Hari ini kita masak-masak lagi yuk Tapi yang simple-simple aja ya Yang ala-ala anak kos gitu Kali ini tuh aku mau masak Egg in soy brood gitu, jadi Ini tuh side dishnya Korea Telur rebus direndam sama kitab asing Ini tuh simple banget Dan gampang banget dibikin Semua orang pasti bisa sih masaknya Langsung kita cek aja bahan-bahannya apa aja Let's go! Oke, karena ini egg in soy bro Yang pasti kita harus punya telur ayam Selanjutnya, siapin cabai besar Dan jangan ketinggalan Siapin bawang bombay Yang terakhir Siapin daun bawang Untuk langkah pertama Potong bawang bombaynya Berbentuk dadu Selanjutnya Selanjutnya Cabai besaran Jangan lupa dipotong Potongnya kecil-kecil aja ya Aku sih pakai warna merah Dan warna hijau Biar warnanya tuh lebih cantik Selanjutnya Selanjutnya Jangan ketinggalan Daun bawangnya juga ikut dipotong Siapin wadah Masukkan gula Air Dan yang terakhir Kecap asin Itu takarannya udah Ketulis itu semua ya Aduk sampai gulannya menjadi larut Kemudian Masukin bawang bombay Potongan cabai Dan potongan daun bawang Nah Ini saus rendamannya udah siap nih Selanjutnya Rebus telur yang kita punya Sepertinya tulurnya udah mateng nih Langsung kita angkat Dan rendam di air es Selanjutnya Kupas telur yang tadi Sudah kita rebus Kupas telur tuh memang harus sabar ya Kalau nggak sabar Bukan anjur ini telur kayaknya Kalau telur yang sudah dikupas Masukkan ke dalam saus Yang tadi kita buat Nah udah terendam semua nih Kemudian Simpan di lemari es selama 24 jam Sekarang Jadi deh Semarang dijamin enak Nggak akan gagal Langsung kita taruh bumbu-bumbunya Wih Seblehon 2 3 3 4 1 2 3 4